Halo Mas Bro, berjumpa lagi dengan saya Jul di channel 2Kumis Oke kali ini saya bakal melanjutin video sebelumnya Yaitu tentang mereview sebuah minuman beralkohol Minuman apakah itu? Untuk kali ini yang akan saya review Mari kita simak videonya Terima kasih telah menonton Oke Mas Bro Oke Mas Bro Ini di depan saya sudah ada 3 kemasan dalam 1 produk Bir Bintang Yang diproduksi oleh Multibintang Indonesia Dan menurut saya Bir Bintang itu adalah sebuah ikonik Indonesia Penduduk Indonesia pertama kali mengenal bir Yaitu diperkenalkan oleh penjajah Belanda Pada saat itu dia mendirikan sebuah pabrik NF Netherlands di Surabaya pada tahun 1931 Pabrik inilah yang kemudian menghasilkan brand paling populer di Indonesia hingga saat ini Diperkuat dengan sejarah perdagangan Indonesia dengan bangsa lain Menggunakan barter pada masa itu Mas Bro Dan Bir Bintang dikenal oleh orang Belanda dan Jepang pada masa itu adalah Bir Indonesia Jadi wajar kalau saya bilang Bir Bintang merupakan ikonik Indonesia Kembali ke tema saat ini kita akan mereview sebuah minuman Yaitu Bir Bintang kita mulai dari satu kemasan dulu Yang pertama mari kita ulas tentang kemasan Bir Bintang memiliki berbagai macam parian kemasan Kaleng, botol, dan yang satu lagi yang jarang kita temukan di pasaran yaitu drug beer Yang berukuran 20 hingga 30 liter per satu tabungnya Untuk kaleng ini memiliki dua versi Yaitu yang pertama ini 320 mili Dan untuk yang kalengnya ini 500 mili Dan untuk ini Botol, botol yang besar itu ukurannya sekitar 620 mili Sedangkan masih ada pula yang kecil ukuran 320 mili Mari kita bahas yang kedua yaitu kadar alkohol Pada dasarnya seberapapun ukuran dan kemasan Bir Bintang Tetap memiliki kadar alkohol 4,7% Atau golongan A di bawah 5% Jadi kalau masuk belanja bir di supermarket Pasti yang tersedia itu bir dengan kadar alkohol Golongan A atau di bawah 5% Karena itu sudah menjadi pelaturan daerah Sekarang kita berlari ke nomor 3 Yaitu tentang rasa Bir Bintang Banyak orang yang membandingkan Bir Bintang Hampir sama Mirip dengan Henneken Jangan khawatir Karena Bir Bintang memang Anak perusahaan Henneken ya mas bro Jadi rasanya ya pasti mirip-mirip dikit lah Meskipun harganya jauh di atas Bir Bintang Seperti Henneken harganya lebih tinggi Dibanding Bir Bintang Dan ada pula orang yang mengatakan Ternyata kalau Bir Bintang itu Sedikit ada rasa manis Dibandingkan dengan bir-bir yang lain Yang cenderung berasa pahit Oke daripada kita lama-lama Mari kita coba satu kemasan Bir Bintang Saya akan mencoba sebuah Bir Bintang Tentunya dengan gelas kosong Tanpa batu es Karena untuk bir sendiri Baik disajikan dalam keadaan sangat dingin Dan tidak menggunakan es batu Satu koleng ini Ukurannya sangat pas dengan satu gelas Bir Bintang Banyak orang yang mengatakan bahwa Bir Bintang Memiliki rasa yang sedikit Agak manis ketimbang bir-bir yang lain Menurut saya rasa manis ini hanya sedikit Atau sementara Dan setelah itu Akan terasa sedikit pahit Menurut saya Dan untuk komposisinya sendiri Bir Bintang disini Tertulis komposisinya Air, malte barley, gula sucrosa, barley, dan hop pilihan Jadi menurut saya Rasa manis yang ditimbulkan dari malte Seimbang dengan rasa pahit Yang ditimbulkan oleh bunga hop Jadi menurut saya Ini bir bintang menurut saya enak Ada yang bertanya kepada saya Bahwa biasanya bir itu memiliki busa Dan juga semacam pom gitu Apa gunanya? Ternyata bui atau pom Memiliki fungsi tersentuh Untuk rasa dan kualitas bir Bui atau pom di atas bir Biasanya dia bisa berfungsi Menahan kandungan CO2 yang ada di dalam bir Dan jika penyajiannya dilakukan secara benar Bir akan terasa segar Dari awal hingga tetes terakhir Setelah kita banyak berbicara tentang Kemasan, kadar alkohol, dan juga rasa Tentu kalian menginginkan tahu informasi Harga per satu kaleng atau per botol bir bintang Untuk kemasan bir bintang yang saya beli Ini di supermarket Untuk kemasan 320 ml Saya beli dengan harga Rp22.600 Dan untuk kemasan yang jumbo Dengan harga Rp30.400 Ini 500 ml Rp30.400 Sedangkan untuk yang botol yang kecil Atau 320 ml Kisaran Rp29.600 Dan untuk yang besar ini Dijual di supermarket itu Seharga Rp39.600 Tentu harga yang saya berikan untuk kalian Itu harga supermarket Bukan berarti sama dengan harga KP ataupun outlet-outlet tertentu Oke mas bro Saya rasa cukup untuk pengenalan bir bintang Semoga bermanfaat Dan memberikan sedikit wawasan untuk kalian Dan jangan lupa pesan dari saya Minumlah secara bertanggung jawab Dan untuk minggu berikutnya Saya akan coba mereview sebuah minuman Masih di produk multi bintang Yaitu Bintang Radler Bintang Radler ini Ada 2 varian Yang alkohol dan juga non alkohol Mudah-mudahan saya bisa mereview Di minggu berikutnya ya mas bro Jika kalian suka dengan video ini Silahkan like dan share video ini Dan jangan lupa untuk subscribe channel Buat Kumis Jika ada kritik dan salah Silahkan kalian Berkomentar di kolom komentar Oke mas bro Sampai jumpa di minggu berikutnya Bye bye Sampai jumpa di minggu berikutnya Sampai jumpa di minggu berikutnya